Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri halal-bihalal Fatayat NU Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini juga digelar prosesi pelantikan pimpinan cabang Fatayat NU se-Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa siaran JAK TV sudah beralih ke siaran digital. Dan JAK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JAK TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JAK TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. JAK TV, Inspirasi Kito. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri langsung halal-bihalal Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi di salah satu gedung kota Jambi pada Senin 16 Mei 2022. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Anggia R. Marini Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hezni Dar Haris. Ketua PWNU Provinsi Jambi Iskandar Nasution. Ketua PW Fatayat NU Provinsi serta Kepala OPD terkait dan tamu undangan lainnya. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, kegiatan halal-bihalal ini menjadi momentum penting untuk meluruskan benang tali silaturahmi dan melepaskan ikatan amarah sehingga hubungan persaudaraan kekeluargaan menjadi lebih baik. Dirinya berharap pengurus Fatayat Cabang ini dapat amanah dan menjalankan program kerja dengan baik atau dengan merealisasikannya dalam langkah dan karya nyata demi kemajuan kesejahteraan masyarakat dan daerah Provinsi Jambi. Selain itu saya berkala memberikan apresasi organisasi. Organisasi perempuan yang menjadi wadah bagi pergerakan perempuan. Walaupun kalau Pak Payat belum umah, tapi insya Allah sebentar lagi Pak Payat menjadi umah, menjadi ibu-ibu terkobat. Masyarakat yang dibangun bukan masalah fisik, yang dibangun adalah masalah kader penerus kita, masyarakat kita yang beriman, berilmu, beraklak. Dan itulah hakikat yang adalah tujuan dari sebuah konon. Dalam kegiatan ini juga digelar pelantikan pimpinan cabang NU se-provinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Anggia R. Marini. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.